Hai berbagi pengalaman tentang perawatan ayam broiler inilah kondisi ayam di umur 7 hari sedang melakukan pengerjaan penyesetan sekam fungsinya agar mengurangi bau amoniak di dalam kandang dikarenakan ayam masih kecil dan dimasa broding atau pengangat jadi sekam ini diseset agar mengurangi bau dikarenakan ayam kecil ini settingan blower belum bisa full non-stop jadi untuk mengurangi bau salah satunya yaitu dengan cara diseset seperti ini jauh-jauh perhatikan untuk pengerjaannya untuk settingan blower masa broding itu belum non-stop dikarenakan ayam belum kuat dingin atau tahan dingin gitu ya jadi untuk masa broding ini settingan blower ada jeda mati dan hidupnya katakanlah jeda mati blower itu tiga menit dan hidupnya satu menit kalau sekam ini tidak diseset dalam jangka mati blower tiga menit kepengkapan itu akan terlalu berlebihan jadi digakalin dengan cara diseset seperti ini bisa juga dengan penyemprotan namun yang saya lakukan dengan penyesetan itu lebih bagus lebih efektif dan mengurangi bau kalau untuk penyemprotan menurut saya untuk ayam kecil kurang tepat gitu sekam yang dikarungin yang terlihat basah lembab dan yang menggumpal memang di minggu pertama ini untuk kotoran ayam masih termasuk sedikit ya biasanya dimulai banyak itu di minggu-minggu ketiga atau keempat gitu penyesetan ini biasa saya lakukan sampai di umur kurang lebih sampai 20 hari dan setelah itu di setok karena ayam kalau sudah besar itu pastinya sepit dan susah untuk melakukan penyesetan jika di umur ayam besar melakukan penyesetan ada ada kemungkinan ayam akan stres penyesetan sekam ini tidak dilakukan setiap hari ya kawan ya jarang gitu tergantung daripada kualitas sekamnya juga kalau memang sekam ini sudah banyak yang merumpal kotorannya atau lembab biasanya langsung dilakukan penyesetan gitu sekam yang lembab ataupun basah biasanya di barisan penyesetan nepel ya karena mungkin ada cipratan air juga kalau untuk di bagian samping kanan kirinya itu tidak terlalu basah dan biasanya kotorannya lebih kering terus enak juga buat diseset disampung seperti ini bisa kawan-kawan simak terus untuk pengerjaannya setelah sekam disapuk lalu dikarungin ya agar pengerjaannya lebih cepat jadi kita bagi tugas ada yang ngarungin dan yang nyapuk pada intinya untuk melakukan penyesetan ini agar mengurangi bau jika sekam tan tidak diseset tuh amoniak akan semakin tinggi bertambahnya umur ayam mestinya kotoran ayam itu akan semakin banyak bahaya dari bau amoniak ini ayam bisa menyebabkan terkena penyakit seperti ngorok atau senot berdasarkan pengalaman saya dalam perawatan ayam broiler ini semakin kualitas sekam ini bagus maka pertumbuhan ayam pun bisa lebih optimal jika di dalam ruangan ini terlalu pengapa tahu bau biasanya ayam ini pertumbuhannya kurang dan bahkan ayam bisa terkena penyakit pengaruh dari amoniak itu sendiri bahaya amoniak biasanya mempengaruhi pertumbuhan pertumbuhan yang kurang rata terus ayam juga bisa lumpuh dikarenakan bau dari amoniak itu sendiri selain itu juga bisa menyebabkan penyakit seperti ngorok nah inilah untuk kondisi ayam bisa melakukan penyesetan biasanya ayam kumpul seperti ini harus digiring dulu supaya pindah ke tempat yang sudah disesai agar tidak panas hidup karena ayam bisa kumpul seperti ini biasanya panas karena berkesekan jika di dalam video ini saya tidak terlalu banyak penjelasan yang terperinci pada intinya penyesetan ini agar untuk mengurangi bau dan menjaga kualitas sekam agar selalu bersih tidak terlalu banyak kotoran dan selain itu juga pertumbuhan bisa lebih bagus gitu kawan-kawan simak terus untuk videonya jangan lupa subscribe juga bantu channel saya agar saya bisa lebih bersemangat lagi untuk berbagi tentang pengalaman bagaimana perawatan ayam trailer ini dengan tingkat keberhasilan yang diinginkan Hai dan ini untuk kandang yang bawah karena yang bawah kandangnya lebih pendek ya dari segi lebar sama 8 meter namun dari panjang hanya 21 meter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 di atas setelah melakukan penyesatan ayam terlihat lebih nyamplar nyaman gitu karena berdasarkan pengalaman saya semakin sekam itu bagus ayam semakin nyaman dan pertumbuhan semakin normal juga selama saya kandang, kualitas sekam itu paling utama dan perawatan sekam itu yang paling fatal apabila sekam itu perawatannya asal-asalan maka pertumbuhan ayam bisa berkurang dan bahaya amoniak untuk ayam itu sendiri yaitu pertumbuhan yang bisa kurang dan tidak merata bahkan ayam jika amoniak terlalu tinggi itu akan menimbulkan pada kelumpuhan pernafasan ayam juga yang menyebabkan ayam bisa jadi morok jadi untuk kualitas sekam ini harus benar-benar dijaga mungkin cukup sekian untuk vlog kali ini dalam pekerjaan ini mulai dari umur 7 hari untuk penyesetan dan nanti dimulai lagi menyesuaikan kotoran ayam itu sendiri jika sudah mulai banyak lagi akan melakukan penyesetan lagi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati